Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Karena seringnya ayat ini disampaikan khotib Mungkin juga agak jarang kita mendengar pembahasan khusus tentang ayat ini Yang demikian penting Ayat ini adalah ayat ke-90 dari surat An-Nahl, surat ke-16 Yang boleh saya bacakan lagi A'udhu billahi nas syaitanir rajim Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil Dan berbuat ihsan wa'ita izil kurba Dan memberi Melakukan pemberian kepada kaum kerabat Dan dia melarang perbuatan keji, fahsya, walmungkar, kemungkaran, walbagyu, dan permusuhan Ya izukum Beliau mengajarkan kamu La'allakum tazakkarun Beliau Allah Agar kalian selalu ingat Selalu mengingat Allah Selalu berzikir Kalau kita perhatikan Ada tiga perintah Allah Dan tiga larangan Allah Yang selalu didengungkan oleh khatib setiap saat Yang kalau kita perhatikan Sepertinya tidak ada yang istimewa Tetapi kalau kita dalami Ternyata Ayat ini Tiga larangan dan tiga perintah ini Masih sangat relevan dengan kondisi kita dewasa ini Tiga larangan Tiga perintah Allah itu adalah pertama Ihsan Inna allaha ya'muru bil adli Bil adil Yang pertama adil Sesungguhnya Allah Memerintahkan berlaku adil Adil sudah sering kita dengar Sudah sering kita bahas Dan kita pun tahu Dari berbagai macam definis Para ulama Yang paling populer Adil itu ialah Wad'u syai'in fi mahalihi Meletakkan sesuatu pada tempatnya Adil itu proporsional Lawannya zolim Menempatkan sesuatu Tidak pada tempatnya Jadi adil itu ialah Yang benar dibela Yang salah dihukum Yang berprestasi diberi reward Penghargaan Yang salah diberi Hukuman Bukan yang membela Yang bayar Misalnya bukan Itu zolim Kalau kita perhatikan Ayat-ayat Quran Belum hadis Ayat Quran Betapa Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh Mu'min Agar Bisa berlaku Bahkan tidak berlaku adil Tapi menegakkan keadilan Kalau berlaku adil itu Pasif Tapi menegakkan keadilan itu aktif Di dalam surat An-Nisa Surat keempat Ayat 1-3-5 Allah berfirman Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang beriman Kunu Kawamina Bilkisti Hendaklah kalian menjadi Kawamina Penegak Penegak keadilan Bukan berlaku adil Tapi penegak Ya aktif Apalagi yang memang Punya posisi Dimana dia memang harus berlaku adil Suhada alillah Menjadi saksi Karena Allah Walau ala anfusikum Adil itu Walaupun terhadap dirimu sendiri Awil walidainih Atau terhadap Kedua orang tuamu Wal akrobin Atau terhadap Kerabatmu Keronimu Ini kan yang beratnya disini Sebab ketika seseorang Dalam posisi Merasa Dizolimi Dia kencang banget Menuntut keadilan Tetapi ketika dia sendiri Berlaku tidak adil Ya Maka Dia Repot Untuk Mempraktekan keadilan itu Ya Walaupun terhadap diri sendiri Apa mungkin ini Terhadap orang tua sendiri Terhadap kerabat Terhadap keroni Sebagaimana hadis Yang terkenal Rasulullah Mengatakan Innamah ahlakal Lazina koblakum Sesungguhnya Telah Celaka Telah hancur Orang-orang Sebelum kamu Annahum kanu Iza sarokofihim Asyari Tarokahu Karena mereka itu Dulu Ketika Orang-orang elitnya Asyari Mencuri Mencuri Dalam tanda petik Banyak Artinya Tarokahu Didiamkan saja Dibiarkan Wa idha sarokofihim Azzaib Aqamul hadda Tetapi Kalau Yang mencuri Itu Yang melanggar Itu Orang yang doib Yang lemah Baru ditegahkan Hukum Wallahi Kata Rasulullah Lakana Fatimatu Binti Sarokot Lakototu Yadaha Sungguh Demi Allah Seandainya Putriku Fatimah Mencuri Akan aku potong Bahkan Terhadap Musuh Sekalipun Kita harus Beraku adil Dalam Islam Dalam Quran Surat Al-Ma'idah Surat ke 8 Surat ke 5 Ayat 8 Orang beriman Tidaklah Kalian menjadi Penegak Kebenaran Keadilan Karena Allah Menjadi saksi Pun harus Adil Nah ini Ayat berikutnya Kalimat berikutnya Walayajrimannakum Sana'anu Kaumin Ala Alla Ta'adilu Janganlah Kebencianmu Kepada Seseorang Pada Suatu kaum Menjadikan Kamu Berlaku Tidak Adil Keadilan itu Lebih Akrab Lebih Dekat Pada Taqwa Hadirin Dan Jumpah Yang Berbahagia Barangkali Masih Carut Marutnya Kondisi Di negara Kita ini Salah satulah Itu karena Tidak Adil Apa Bener Ada Tebang Pilih Apa Bener Ada Mafia Hukum Carut Marutnya Dunia Global Internasional Ini Karena Ada Ketidak Adilan Global Ada Standar Ganda Dari Penguasa Penguasa Dunia Jangan Jauh Jauh Kalau Saja Dalam Keluarga Kita Ada Ketidak Adilan Salah Satu Anak Misalnya Lebih Disayang Dari Anak Yang Lain Tentu Rumah Tangga Itu Pun Akan Tidak Tentera Tidak Harmonis Hadirin Sedang Jum'ah Yang Berbahagia Yang Kedua Ihsan Ihsan Juga Sering Didengar Iman Islam Ihsan Puncaknya Ahlak Orang Muslim Itu Ihsan Al-Bikoi Mengatakan Bahwa Ihsan Itu Puncak Puncak Kebaikan Amal Perbuatan Bahkan Lebih Tinggi Dari Adil Lebih Tinggi Dari Adil Kenapa Tidak Lebih Tinggi Dari Adil Ihsan Itu Memperlakukan Adil Itu Memperlakukan Orang Lain Sama Dengan Perlakuannya Terhadap Kita Itu yang Namanya Adil Memperlakukan Orang Lain Sama Dengan Perlakuan Dia Terhadap Kita Tetapi Ihsan Memperlakukan Orang Lain Lebih Baik Dari Perlakuannya Terhadap Kita Adil Itu Mengambil Hak Kita Seluruhnya Memberikan Orang Lain Seluruhnya Kata Al-Bikoi Tetapi Ihsan Mengambil Hak Kita Lebih Sedikit Dari Yang Harusnya Memberikan Orang Lain Lebih Banyak Itu Luar Biasa Apakah Ayat Yang Suka Didengung Dengung Kan Ini Sudah Kita Praktikan Ini Menjadi Muhasabah Buat Kita Wa'ita Izil Kurba Melakukan Pemberian Kepada Kerabat Pemberian Kepada Kaum Kerabat Ini Sengaja Distress Secara Khusus Disini Kata Para Al-Hitafsir Karena Seringkali Ada Orang Yang Lebih Menyayangi Orang Lain Dari Kerabat Sendiri Lebih Dermawan Kepada Orang Lain Tapi Kadang Melupakan Kerabat Sendiri Mungkin Karena Berbagai Motif Karena Popularitas Prestisi Dan Bertanya Pada Muhammad Tentang Nafak Kul Katakan Ma'anfaktum Min Khairin Apa Yang Kamu Nafkahkan Dari Kebaikan Bukan Harta Tapi Juga Berbagai Kebaikan Yang Lain Pertama Falil Wahalidah Ini Kepada Orang Tuamu Jangan Sampai Kamu Kaya Orang Tuamu Sudah Lanjut Usia Karena Kamu Repot Kamu Titipkan Kepanti Asuhan Misalnya Wal Akrobin Setelah Orang Tua Wal Akrobin Keluarga Dekat Baru Wal Yatama Wal Masakin Wab Misabil Dan Seterusnya Logikanya Sederhana Seandainya Orang Doib Susah Itu Pertama Tama Sudah Ditolong Oleh Kerabatnya Sendiri Yang Mampu Kan Akan Mengurangi Signifikan Kemiskinan Kesulitan Baru Ditangani Oleh Insansi Yang Lain Adirin Sedang Jum'ah Yang Berbahagia Kemudian Yang Ketiga Fahsha Munkar Bagyun Dalam Khutbah singkat Ini Tentu Tidak Mungkin Saya Sampaikan Panjang Lebar Tapi Almarugi Tafsir Almarugi Menerangkan Bahwa Ini Larangannya Tiga Fahsha Munkar Baguin Fahsha Itu Ialah Perkataan Atau Perbuatan Yang Buruk Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Napsu Sahwat Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Napsu Sahwat Yang Tidak Dikendalikan Berzina Sekarang Pornografi Minum Hamar Sekarang Narkotika Hari Ini Ada Koran Judulnya Besar Di Halaman Pertama Indonesia Sudah Krisis Narkotika 4,1 Triliun Dalam Setahun Uang Beredar Disitu Minum Hamar Narkoba Rakus Tamak Mencuri Dan Tergolong Pada Fahsa Mungkar Menurut Al-Marogi Ialah Mengingkari Akal Berlebihan Dalam Mengikuti Napsu Amarah Kalau tadi Napsu Sahwat Ini Napsu Amarah Sehingga Mendatangkan Kejahatan Kepada Orang Lain Seperti Memfitnah Menganiaya Memukul Bahkan Membunuh Ini termasuk Mungkar Ini pun Sekarang Kadang Kita Lihat Sangat Murah Nyawa Jadi Selalu Relepan Bagyu Permusuhan Permusuhan Juga Sekarang Sehingga Sinyalemen Allah Dalam Quran Dari kalangan Orang Islam Sendiri Kuluh Kuluh Hajbin Kuluhizbin Imaladaihim Parihun Setiap kelompok Bangga Dengan Benderanya Masing-masing Nah ini Oleh karena itulah Kiranya patut Kita renungkan Panteslah Dikatakan Dalam Sebuah Hadis Bukhari Al-Hakim Dan Bayi Haki Diceritakan Dari Ibnu Mas'ud Bahwa Ayat yang Paling Mencakup Kebaikan Dan Keburukan Dalam Kitab Allah Ialah Surat An-Nahl Ayat Panteslah Pakurey Syihab Dalam Tafsirnya Al-Bismah Mengatakan Bahwa Sejak Halifah Umar Bin Abdul Ajiz Tahun 681 Sampai 720 Masehi Ya Beliau Memerintahkan Setiap Khotib Jumat Di akhir Khotbahnya Baca ayat ini Sebagai Pengganti Pendahulu-pendahulunya Yang selalu Menutup Khotbahnya Dengan Mencelah Ali bin Abi Tahlib Sebagai musuh Politik Oleh karena itu Mari Kita Menungkan Mudah-mudahan Pada Sholat Jumat ini Kita Akan Bisa Lebih Meningkatkan Wawasan Taufik Serda Iman Islam Ibadah Kita Kehadirat Allah Subhanahu Barakallahu Liwalakum Fil Al-Quran Al-Azim Wa Nafa'ani Wa Iyakum Mimafihi Minal Ayati Wazikri Al-Hakim Wataqabbala Minli Waminkum Tilawat Allah Al-Azim 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 Fasta Al-Azim 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 Al-Hamdulillahi Bari'il Umam Bar'il Nasam Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Hadul hujudi wal qara Asyadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu Wa habibuhu Wa khalilu Allahumma salli ala muhammadin Allahumma salli ala Malaikatikal muqarrabin Wa ala ahli taatika ajmain Fayaan yuhannas Ittaqulloh haqqa tuqotin Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hadirin mari kita bermunajat Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma gfir Lil mu'minin wal mu'minat Wal muslimin wal muslimat Al ahyai minhum wal amwad Innaka sami'un qaribu mujibu da'wat Wa ya qadi al hajat Allahumma ayinil islam wal muslimin Wa anshura syakirahu ilahi wa middin Wa basli ala ibarikal mukillin Min ummati muhammadin ajmain Rabbana taqabbal minna Innaka antas sami'ul alim Wa tub alayna Innaka antas tawabur rahim Rabbana zalamna anfusana Wa in lam tagfir lana Wa tarhamna lana kunanna Min al-khasirin Rabbana la tu'akhisna Innasi'na au akhto'na Rabbana wala tahamil alayna Isron gama hamalatahu Walan lazina minkum lina Rabbana wala tuhamilna Ma la tuqatalana bih Wa pu'anna wa gfirlana Wa rahimna Anta maulana Fangsirna ala kawmil kapirin Rabbana hablana Min azwajina Wa zuriyatina Kurrata a'yun Waj'alna lilamut taqina imama Rabbana atina Fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azaban nar Rabbana la tuzik hurubana Wa adait hadaitana Wahab lana Biladunka rahmatan Innaka antal wahab Subhana rabbika Rabbil azzati Amma yasipun Wasalamun ala l'mursalin Walhamdulillahi Rabbil alamin Aimanallah Inna allaha Ya'muru bil adli Wal ihsan Wa ita'izil kurba Wa yanha'anil fahsya Wal munkar Walbab Ya'izukum La'allakum tazakkarun Walazikrullahi akbar Walazikrullahi akbar Walazikrullahi akbar